selamat malam hari ini saya akan membuangkan senternya jadi berapa bagian gunanya biar lebih terang jadi saya akan amplas ini tuh lepasnya seperti ini aja kalau memang gak punya buncinnya dia bisa dilepas ini guys nah nanti kalau cara lepas ini saya kasih tau ini biar senter kalian lebih terang ini dia amplas guys seperti ini karena senter ini termasuk tanpa reseh tanpa kayak ada kemantun sinar gitu dia akan saya amplas biar lebih mengkilap saya akan menggunakan sedikit air dan amplasnya juga gak gampang habis ya guys karena amplasnya minum ini dan amplasnya juga gak gampang habis ya guys dari ini saya sambil kerja dari ini saya sambil kerja tapi di tutorial agar senter kamu lebih terang itu dibantu dari pentahayaan alat penekan bensak senternya terima kasih 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 dia akan pantulan lebih jering ini kita amplas yang ujung kecil yang ini juga kita amplas jadi begitu ya nanti tunggu dulu nanti akan coba amplas lagi biar lebih terang lagi terima kasih terima kasih cukup sabar pokoknya guys kalau lagi amplas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan saya juga menggunakan media kertas jadi kalau untuk pandulan awal itu dia antara lensa ini nyebarnya ke ini tackle karena gak ada kuncinya konsepnya cukup gampang pakai paku juga bisa tapi harus pelan ya harus imbang posisi ininya harus sampai miring sebelah dan sebelah ini sampai miring nanti penguncinya bisa rusak nah simpelnya senter ini seperti ini cuma hanya ini tuh kenapa bisa buat karena pengait ini cuma hanya untuk disini terima kasih terima kasih nah cara mengembalikan ininya masuk dalam sini ini tuh tanpa senai karena ini udah pakai seal anti air kita hanya cukup ditekan saja sudah ini ini gak bakal lepas kalau kita kaitkan dengan ini ya seperti itu jika mau melepas ini sarannya gampang kita lepas dulu ulirannya pastikan udah lepas pastikan udah lepas kita tekan saja dia bakal keluar ya itu saja cara maspingnya juga gampang sama seperti tadi pastikan lurus tekan saja kita kancing dengan ini pastikan lurus layar lensanya juga jangan sampai tergores karena akan mengganggu fokusan hasilnya mas dikit lebih cerah itu tadi guys jadi fungsi utamanya ya kita amplas ini tackle ini pemantul sinar ke cermin oke itu saja sedikit tutorial agar center kalian agar lebih jernih karena ini tanpa resah yang sistem menggunakan fiber plastik karena ini langsung besi jadi agar lebih terang saya amplas biar dia lebih lebih halus dan lebih memutih lagi dan ukuran amplasnya juga yang ukuran cc 1500 ya sh 007 ataupun amplas kaca nah itu tadi guys ya oke terima kasih guys jangan lupa share like nah itu tadi guys sedikit tutorial dari saya saat ini saya sedang kerja malam jadi saat saya bertugas malam itu saya juga membutuhkan center dan posisi center saya kurang kera maka itu tadi tutorial cara agar center kalian itu agak sedikit terang ataupun biasanya kan warnanya agak memudar kayak kekuning-kuningan nah warna yang kuning itu dipentuk dari warna yang besar jika ini kita amplas jadi kilap putih seperti stainless maka sinar pun akan ikuti warnanya lebih terang dan terima kasih buat yang sudah nonton saya akan melanjutkan tugasnya semoga hari ini dimanapun kalian hari ini malam ini aman selalu jangan lupa tetap berhati-hati karena ini lebih penting apabila kalian membutuhkan saat malam mati lampu gelap ataupun tempat-tempat yang membutuhkan pencahayaan maka ini akan sangat paling diutamakan terima kasih itu saja sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati